Balik lagi di Cing's Channel Kalau biasanya yang opening itu Biasi Sekarang gantian gue Karena gue Gak sama El Tapi gue sama Adit Jadi episode kali ini Gue akan Merasting dia Hahaha Gak roasting Gak roasting Gak roasting Gak roasting Jadi sebenernya kemarin itu Kan gantian ya Motor Viki Benar Abis itu motor gue Sekarang ganti motor dia Ini informasi aja buat teman-teman Kalau kemarin kan udah Kalau teman-teman udah nonton yang Motornya Adit Itu gue sempet bahas motornya Oh itu bilangnya di video gue Iya Kan motornya dia lagi di bengkel Nah ini motor Penampakan motornya Dia udah Sembuh lah dari sakitnya Kemarin abis ke psikis Psikisnya kenal kan Kenal Psikisnya kenal Kenapa kok bisa 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 di bengkel Iya kenapa Jadi ya gue udah bilang Kayaknya di beberapa video Gue belah mesin tuh udah 3 tahunan Eh gak belah mesin Dan gue waktu itu Udah 3 tahun nih udah Rizkan dong Namanya besi kan Terus ada fase dimana gue lagi kehabisan olisampi Oke Olisampi Terus akhirnya gue paksa jalan dong Karena gue pikir Ah dikit lagi nyampe nih Iya Dan kebetulan itu Sebelum gue potong ya Buat temen-temen jangan ah dikit lagi Jangan ah dikit lagi nyampe Jangan begitu Iya Lanjut Jadi itu gue pikir dikit lagi Dan itu posisi jam 2 malem gue balik Oh malem Pantes Anaknya nongkrong banget deh Parah Gue aja hype banget Iya gue nongkrong sampe jam 2 malem Siapa yang mau beli Eh maksudnya siapa yang mau beli Siapa yang mau beli Siapa yang jual Ya udah akhirnya gue paksa Gue pulang kelam Tanpa olisampi Tanpa olisampi Gue udah ngisi Dari mana? Dari pang Penek cabe Sampai rumah ke sini Iya Jadinya tuh Gue udah beli bensin duluan Gue gak ngeliat kalo olisampi gue habis Gue beli bensin tuh 30 ribu Banyak dong Olisampi gue cuma bisa Setengah tutup Setengah tutup doang Ya udah akhirnya gue paksa Akhirnya setengah share gue baru lah Kenanya pas di Moods Oh iya Moods Mede Kalau temen-temen nonton di Moods Mede itu Di video Yang Motovlog Iya motovlog Moods Mede kan dia gak pake motor Dia pake motor Piggy Nah itu penyakitnya tuh Penyakitnya tuh Jadi kalian tau kan Kenapa di Moods Mede Si Umu ini gak ada Hahaha Karena itu seteng sharenya Tadi awalnya biru ini Oh gitu Memudar ya Memudar Hahaha Ada biru kok Si turun teman-teman Oke berarti emang faktor utamanya lu Lupa lah pasti Lupa Lupa Kehabisan oli sapi Jadi yang kehajar itu yang kena Seher Seher Sehernya gancer 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 Waktu itu Berarti ini informasinya buat temen-temen ya Kalau misalnya kalian Bukan bisa oli samping Kalau bisa jangan lah Jangan lah Iya Karena nanti kayak dia nih Kalau lu bayangin aja Itu 30 ribu banyak loh Betul Itu bentin 30 ribu Iya 30 ribu untuk bentin banyak Banyak Terus oli samping lu cuma setengah Setengah Kayaknya gak ada setengah deh Setengahnya gue tambahin gini Oh iya Biar lain Biar ini Biar licin Biar licin Cilicin Oke berarti emang faktornya itu Terus abis itu lu langsung Bawa ke bengkel Bawa ke bengkel Terus pas dibongkar itu Apanya tuh Kalau gancer Apakah cuma seteng seher aja Atau ada yang lain-lain Ya seteng seher sama sehernya lah Karena sehernya gue juga ada pemakaian 3 tahun Dan gue jalan udah jauh banget ya Iya Wah balik balik gawe dia Kulo gaduh Kulo gaduh Kulo gaduh disini tuh lumayan Kalo orang Kalo penjauh Kalo terawat sih Kayaknya gak pake Faktor lain-lain Iya faktor lain-lain Faktor lain-lain Human error Human error Human error Itu gimana maksudnya Yang dicek ternyata apa Selain seher dan bloknya itu Eh apa Sehernya Yang dicek ya ternyata yang rusak itu doang Patah atau gimana Ya pokoknya di dalam Di bandul tuh ada kelakernya Nah kelakernya itu udah Udah gak berfungsi normal lah Kecah Enggak Ya gue gak tau sih Punya Pokoknya gue gak tau lah Pokoknya apa Tiba-tiba gancet gitu ya Goyang dong berarti Iya Jadi jadi goyang Karena gue pas lagi Karena gue udah percaya sama bengkel gue Jadi motor gue tinggal Lepas itu seminggu Gue belum beli spare partnya Terus tiba dia bilang Ini-ini nya Oh yaudah Jadi di-range dulu Apa penyakitnya tuh Kamu bengkel Baru Baru Dibakar Tadi mau dibakar Iya Tadi mau dibakar Tadinya Untungnya bengkelnya sabar Tapi Setelah itu kan Berarti lo gak Motor lo masih bengkel tuh Pengarjanya berapa hari Pengarjanya sih sebenernya cepat Karena gue yang ngumpulin Beli spare partnya Ini ya Yang sama Karena gue harus ngamein dulu Harus Jadi Ini dulu Apa Bajing loncat Kayak kita ngumpul berdua air Jadi gue karena sibuk banget deh Gak sibuk banget sih Juga sibuk banget Tapi Agak sibuk lah ya Jadi gue agak susah Buat beli spare partnya Jadinya akhirnya Karena fokus ke yang lain dulu Akhirnya baru kumpul Di minggu depannya Di minggu depannya Jadi ini motor 2 minggu di bengkel Oh gitu Nah tapi sebelumnya Ini kan Lo yang rusak seteng seher Sama apa sehernya berarti Seher Gancet Nah itu lo operas apa gak Karena gue gedein lagi gak Apa pake yang ini tetep Ukurannya Gue gedein lah ya Karena gue suka yang besar-besar ya Maaf Sebelumnya ukuran berapa Iya sebelumnya Sebelumnya itu gue 5M Berarti sekarang Sekarang ini gue pake seher ninja Yang tipenya A Oh Jadi A itu standarnya Standarnya ninja Berapa tuh ukurannya Itu pokoknya Jadi 60mm Oh jadi kan Jadi 60mm Jadi 60mm Berarti kalo di Vespa 6mm 6mm Oh Naik 1mm Naik 1mm Berarti kalo misalkan Naik 1mm Keadaan blok lo tuh gak rusak parah dong Masih barit Gak rusak parah Barit dikit ya Masih barit tipis Ya Karena gue pemakaiannya kalo di samping Itu selalu gue lebih hit Oke Karena sialnya itu doang teman Oke Berarti kan emang faktor utamanya kan Dia gancer Bener Jadi yang fokus di dia tuh Si area blok Stang seher itu Stang seher itu Stang seher itu Stang seher itu berarti ikut ganti juga? Stang seher gue ikut ganti juga Maksudnya minja juga? Enggak Stang seher tetap dan motor Oh Berarti ini sebelum jauh ngomong Apa aja spare partnya Kan tadi kan Pokoknya faktor utamanya tuh Di area blok Yang rusak nih ya Yang digancet Ya mungkin Kita geser lagi nih Apakah lu Cuman janti part itu doang? Nah iya Atau Cuman udah nih Stang seher sama seher doang Iya Kalo partnya itu Pokoknya gue Belanja tuh Pasti Kelahar vulkas ya Kelahar Oh iya Kalo dibongkar Eh Kalo engga Bongkar Ganti Stang seher Harus udah mesin Iya Maksudnya otomatis Sekalian ganti Iya Pokoknya Kelahar gue keseluruhannya Kelahar Kelahar Buru Budur Segala macem Pokoknya semuanya Kelahar itu yang berbentuk kelahar gue ganti Itu pake merk dan motor Oh Full berarti Full dan motor Terus sealnya Aku juga ganti sealnya Terus Opsi itu parking Apa CC ACC Yang diban apa Berapa gitu Ya pokoknya itu doang sih yang gue ganti Seberbatnya Berarti Pokoknya hampir Perintilan dalam tuh Iya Bisa dibilang Dan motor Dan motor Soal di blok ya Karena blok masih Masih ga lurusnya Iya Blok sama seher doang Langsir dan motor juga tadi ya Sehernya Sehernya Ninja Oh iya Ninja Berarti keseluruhan Part hampir dan motor semua Satu doang yang bukan dan motor Si seher itu Seher itu Berarti lo quarter lagi ya Quarter lagi Kalau quarter berapa sih Kalian temen temen pengen juga Gak tau Kalau quarter tuh Antara range nya Tergantung ke bubu 30 sampai 50 sih Oh tergantung toko mungkin ya Iya tergantung ke Kalau lo berapa waktu itu Gue lupa lagi Gak nget pun Tapi biasanya Kalau gak 30 35 Iya Sekitar segitu Sekitar segitu Nah Sekarang kita udah bahas Tentang penyebab Ya Dan apa aja yang udah dikasih Tadi Apa lagi Seher Seher Emporter Terus kita mau bahas Kita bahas ininya Mungkin dari Range harganya Habis berapa Bener sekali Ini kita mau rincin Satu satu dulu ya Harganya Mungkin biar Temen temen Kalau mau servis besar Ini mesin Ini gambarannya kayak gini Bukan gambaran Gancetnya Kalau itu apa Pilar utama Tiga itu Di dalam Masih itu paling Kelahar-kelahar Stang seher Seher Kayak gitu-gitulah intinya Tapi sebelumnya Gue mau nanya dulu nih Cing nih Lu belinya itu Bengkel atau lu sendiri Gue beli gue sendiri Lu sendiri Ya Berarti stang seher Kelah-kelah Lu beli sendiri Gue beli sendiri Seher Seher itu Seher itu Kalau gak salah 180 Ninja Ninja Standar Ninja AW Kita langsung Nempaknya gak Gue gak tau Meritnya apaan Tapi untuk standar kan Iya Standar Gue gak tau Iya Setan apa 180 Oke Habis itu kita geser lagi Ke Stang seher Stang seher itu agak lumayan Dan motor itu agak lumayan Oh beda tentu Sekarang dan motor itu ori Dari sini udah ketahuan Karena stang seher itu KW Iya Abis ini dikatakan KW lah Gak lah Gak lah Gak lah Gak lah Gak lah Gak lah Tau gak grade-nya yang dibawahnya Oke tadi seher 180 Setan seher 200 80 Cuma yang cepet ya Habis itu Kelahar Kelahar berapa? Kelahar pasti Seher itu lumayan deh Lumayan lah Gue gak tau berapa Kayak kita kemarin Rekomendasi kelahar itu 200 200an 200an Soalnya kalo dari motor Kan kiri kanan kan Pasti 200an 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 lah ya 200an Terus gue ganti ini Apa karet chassis? Pak Itali Ganti Sekarian Sekarian Berarti dia turun Sekarian Sekarian Oke ini nambah lagi satu nih Pak Itali Lumayan 500an 50 sekian lah Oh iya Lumayan Apa Itali Oke ganti nih Apa Itali Terus bagian karbon ada yang lu ganti gak? Karbon gak ada Aman berarti karbon Aman semua Aman Berarti Ini nih Masuk ke Sil 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 iya kan gue pengen gula mesin 3 tahun lagi ke depan oke berarti udah tuh seal kisaran Rp 50.000 berarti udah itu doang kan kisahnya ga ada lagi pake ngasih seal berapa? oke coba iya Rp 10.000-11.000an kisaran segitu habis itu kita masuk lagi kan nanti part udah nih biaya part biaya quarter jadi 3-5an lah waktu itu kan habis itu masang tang seher gua ga tau tuh sumpah gua ga tau ya kayaknya agak di atas mortar solid dia oh iya sama ini gua gugutin juga jadi asroda gua kan itunya dari tidur tuh apa derat yang buat keteromongan ya dibangunin apa pake oh lu beli baru dong? engga di bubud karena kalo beli baru tuh artinya lumayan 200 tengah sekian lah kalo bubud berapa? ya paling taruhnya jadi 80 lah oh berarti lu 1 paket ya tadi ngorter pasang as sama ngebubut asroda nah berarti sekalian tuh dia tuh berarti kalo di total tuh ya itu berapa tuh? ini 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 belum sama jasa masang ya? belum ya? ya sama belum masang itu kayaknya gua ada seribuan nih total juta 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 sama ngorter ya? sama tadi ngorter ngorter udah tuh ngorter kurang lebih 1 jutaan ya terus abis itu belah mesin belah mesin tuh kayaknya di range berarti 2,5 2,5 sampe 300 lah 2,5 kalo dibengkel kayaknya lu ga belah mesin doang nih kan lu turun beda beda di harganya bisa beda kan? iya turun mesin turun mesin dia 300an 300 belah mesin mungkin 2,5 iya kalo dibengkel kita itu ya harganya cuma kalo dibengkel-bengkelin gak tau karena harganya beda-beda ya iya betul dan pokoknya kalo gua total tuh perkiraan gua habis tuh 1,3 1,3 1,3 1,3 untuk semuanya overall ya sama jasa juga berarti? iya sama jasa iya sama jasa sama gua ngebobok kenal pot nih oh kenal pot ngikut juga nih kenal pot ngikut juga nih kenal pot ngikut juga emang kenal pot tuh kenapa hahaha iya jadi kenal pot gua karena udah dipake harian terus gua kalo di sampingnya terlalu banyak kan jadi ngebul dan itu banyak numpuk kotoran jadi gua ngebobok ngebobok tapi masih suara masih ada berarti bobok bobok adem lah ya ya bobok berapa? bodem bobok adem bobok ada bobok 90.000 kalo bobok tuh di bengkel bisa? bisa 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 iya itu 90.000 ya 90.000 berarti itu 1,4 1,4 1,4 1,4 oke nih ini kita udah udah bahas harga apa aja yang diganti pokoknya tetek pengeke si mesin ini lah, mesin parut tinggi nah setelah kita tau nih, harganya hampir nyentuh 1,5an apa yang berubah dari motor ini? apa yang berubah? kok ngerasainya sih? karena sehernya ninja itu terkenang lebih ringan dibandingkan secara bobot karena ringnya itu lebih tipis lagi dibandingkan fespa jadi itu lebih empuk lagi, jadi kalau main yang bawah itu lebih enak naiknya berarti rp yang bawah kena banget tapi ada satu kendala, karena mungkin ya di channel lagi atau di apain, gue gak tau jadi ketika gue buat rapot ini, jadi lebih mengupload atau mungkin masih Ryan karena kan waktu Ryan tuh beda-beda tergantung dari warangi juga kan ada yang bilang seminggu, tiga hari udah keluar kan ada yang hampir dua minggu juga dan juga nambah ini kan, apa? nambah masalah kan? gak lanjutnya sekarang jadi nambah gitu iya, jadi kompresnya lebih panas juga kan iya, jadi harus terayun lagi jadi secara motor ini kayaknya kayak kalau gue pakai kerapot ini walaupun udah dibobok jadi masak ke downgrade tenaganya jadi kan awal ini dibelah, itu gue masih pakai racing tapi gue mikir bersik banget nih pusing gue, udah pikiran pusing kan sama denger suara lagi jadi gue kalau naik motor, kayak haaah, diam eh, diam eh, diam diam, diam jangan marah-marah diam berarti dari segi performa apa nih, ada peningkatan apa enggak? apakah gara-gara signal poti gue? kalau awal yang pakai ini sebelum gue bobo itu gue pakai racing, performanya naik parah naik parah lah jadi naik di parah gue gak bisa nyelamat kita udah berdua loh berarti emang dari faktor kenapot ya yang utama ya? iya, faktor kenapot karena pembuangan tuh harusnya plong berarti bukan karena motor lo kaget dikasih part baru kan? takut jangan kaget bisa jadi ya masalah ini di part yang lama nih enak enak motornya dia itu, berarti performa bisa dibilang gimana ya? tengah-tengah ya? sebenernya meningkat tapi karena ngapot enggak proper di mesinnya CL maksudnya spek motornya dengan motornya itu enggak cocok karena biasanya pakai racing standar ya beda semanganya walaupun udah dibobok, standarnya kita enggak kena juga tapi ini kita apa mungkin segitu aja dulu ya maksudnya udah cukup nih nah gue mau nanya lu gimana nih spek ini untuk karya sekarang? untuk karya sekarang gimana? kalau jujur jauh lebih enak ya karena secara bawahnya dapet tuh cuman tuh nahannya itu tadi gue bilang tuh sebenernya gak nahan banget tapi pas lo lagi pengen di atas seharusnya motor teriak itu gak terlalu teriak jadi harusnya dia jadi jadi A kecil A kecil A kecil gua gak gede tapi ini gue mau nanya sedikit ya ini bisa dapet ini kayaknya nanya banyak banget tuh sedikit iyalah kalau lu pakai karbu ini kan mungkin temen-temen udah kita sempet udah review tapi ya mungkin udah disini sedikit ya karena ada perubahan dari mesin lu gimana konsumsi bahan bakarnya pakai karbu jepangan? pakai karbu jepangan tetep gue masih 20 ribu itu masih 1 hari tapi jauh lebih 20 ribu 1 hari sampai yang disitu yang mana? yang mana? ini gak tau pokoknya yang lengket dari rumah gua pokoknya itu 20 ribu tuh lu range lu dari dari kubama sampai ke pulau gadu itu PP ya? iya karena jaraknya berapa puluh kilo itu yang lumayan pokoknya 60 kilo lah itu gomit termasuk kirit termasuk kirit gua 60 kilo nah tapi biasanya gua balik tuh sebelum gua upgrade isinya kalau masih nyisa masih nyisa buat gua ke pom lagi gua udah nyampe rumah nih nah sekarang udah puluh ribu nih kalo gua paksa ambis ini udah mati oh gitu iya karena udah nambah sehernya udah naik ya tenaganya ada dan konsumsinya lebih boros lah iya bener-bener oke mungkin udah sih lu ada lagi gak? gak ada sih lu gak nanya ke? gua utang aja iya pokoknya kan udah 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 di review tapi kalo misalnya lu pake kira-kira ini bertahan api kapan? iya 3 tahun lagi lah sekarang tahun berapa nih? oh iya 2022 2025 tadi 2025 lah pas ganti presiden pilih pilih yang harusnya dipilih lu lagi gak murahnya nih? udah mungkin kan kita udah tau nih kenapa nih motor kemarin gak ada ternyata masuk bengkel dan ternyata bisa dibilang servis besar juga bener sekali jadi itu kabar terbarunya si motor ini hehehe kabar terbaru itu kan biasanya motor ini in frame hmm nah mungkin kemarin baik yang nanya kok gak in frame motor kayaknya ngari nanya juga gak ada juga gak gua berusaha ini aja bagus-bagusin ya iya bagus-bagusin oke jadi kalo kalian suka dengan konten ini jangan lupa di like jangan lupa di komen jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di share ke temen-temen kalian kalo konten ini bermanfaat dan gua lupa hubungan lu apa selalu dukung anak-anak muda yang gratif seperti kita temen-temen bener kali ini jangan lupa di follow juga di instagram kita di atcing underscore channel dan tiktoknya juga siapa? namanya atcing underscore channel dan kalo misalnya ada kekurangan atau mungkin kalian mau diskusi juga mau nanya-nanya langsung aja komen di kolom komentar karena mana sangat ramah oke jadi kue gue cabut gua dicabut gua el cabut sampai bertemu di konten kita selanjutnya bye-bye Fernanda pasti have t 채